Eeeh! Penangkapan terduga bandar narkoba di Tebing Tinggi berjalan ricoh. Keluarga terduga bandar narkotika mencoba menghalang-halangi petugas. Tim Satuan Res Narkoba Pores Tebing Tinggi yang hendak mengamankan Eeeh mendapatkan perlawanan keluarga. Dari rekaman video yang dihimpun tribun, tampak sejumlah orang menghadang dan menaiki mobil polisi saat ingin membawa Eeeh. Mereka berteriak dan mencoba mengeluarkan Eeeh yang sudah berada dalam mobil polisi. Petugas pun terpaksa mengamankan empat orang karena adanya upaya penghalangan yang dilakukan keluarga terduga narkoba. Kasat narkoba Pores Tebing Tinggi AKP John Harto Panjaitan membenarkan kejadian itu. Peristiwa itu, kata John, terjadi pada Selasa 23 Mei 2023 di Jalan Ketumbar Kelurahan Bulian, Kecamatan Bahjenis, Kota Tebing Tinggi. John menyebutkan saat itu pihaknya ingin mengamankan Eeeh dengan barang bukti 10 klip sabu. Namun pihaknya mendapatkan perlawanan saat ingin membawa Eeeh ke Pores Tebing Tinggi. Polisi pun lantas mengamankan empat orang yang merupakan keluarga Eeeh akibat insiden tersebut. Empat orang dibawa ke Pores Tebing Tinggi. Polisi kemudian melakukan tes narkoba kepada empat orang tersebut. Satu dari empat orang yang diamankan lanjut John positif menggunakan narkoba dan harus menjalani asesmen di BNN. Sementara itu, tiga orang lainnya telah dipulangkan, usai berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.